Oke, Halo Seal Lovers, Seal Blade of Destiny, kita ketemu lagi Disini saya akan informasikan basic learning untuk refine dan identifikasi high quality dari seorang artisan ya Ini saya rangkum kembali karena sebelum-sebelumnya masih banyak yang menanyakan masalah gitu Dan saat ini saya coba mancing praktekan apa yang diinformasikan oleh seorang subscriber kita namanya Friday Benar sekali dia, yang dapatnya bukan ikan, saya aneh juga ya, ternyata kita hanya dapat buah-buahan, wow Tapi yang alangkah indahnya itu kita dapat satu set WRS dan BRS gratis dan apa ini, huping kucing ya Oke, benar banget ya, yang pasti sih ini lumayan juga Kalau teman-teman punya, ya selamat mancing gunakan dua kail ya, disitu ada kan banyak item yang diberikan oleh GM Dan sekarang saya akan coba bikin dulu kacamata, karena saya sering salah lihat manual Semoga saya nggak ada nempa ya, karena beberapa kali saya nempa belakangan ini gagal terus untuk equip-equip di atas level 230 Ya, semoga informasi saat ini sangat bermanfaat ya, karena memang masih banyak yang menanyakan teman-teman untuk sistem penempaan sampai di level, eh apa sampai di plus 7 ya Oke, kita ambil dulu nih itemnya di bank beberapa barang yang memang bisa kita identifikasi Juga ada telur ini, telur saya belum bisa memberikan informasi yang banyak mengenai identifikasi dari si Maya ya Karena itu memang ibu-ibu terkena pelit Tapi kita sekarang coba aja, karena beberapa kali saya mendapatkan OPT walaupun nggak maksimal ya Saya selalu gunakan dua untuk identifikasi telur Satu di atas, satu di bawah Aduh, nyangkut lagi Oke, semoga bagus ya FS4, HP4, aduh Aduh, ini sayang nih, defensi damage Harusnya di DH2, DDI2 ya Karena dulu saya pernah jadi quads, itu DDI2 Oke, ini kita pemanasan dulu Ini kita identifikasi Ini tumbal Ini tumbal Kebayang, ekor XB jadi tumbal Nah ini yang ingin saya dapetin OPT yang bagusnya ya Green, green ini Apa, green apple Itu senyata widget Ada, nah Aduh, damage minus play Tapi gapapa sih, nggak ngaruh damage kali ya Untuk make, mage Yang penting ada M attack sama SPD Ya, ini tumbalannya malah pada adaan Ini ekor lumayan tuh, kita tempat Nah oke Kita lanjutin nih Sekarang saatnya untuk Nempak Barang SD ya Barang SD itu sebenarnya tidak berbeda jauh Tapi hati-hati Untuk barang di atas level 100 Ataupun 150 ya Itu cukup susah menurut saya Sampai ke plus tujuhnya aja Kadang-kadang sering ini saya juga Tapi untuk Apa namanya Ekor yang di bawah level 100 Sepertinya Saya sudah terbiasa Untuk mengalamin Apa namanya Lancar ya Sekaligus jadi gitu Untuk sampai plus tujuh Dan buat temen-temen juga Untuk artisan level 200 itu Yakin lah Untuk masalah ruby Tidak Jarang Jarang lah Untuk sampai fail ya Karena memang Kalau dilihat dari rate-nya Ditambah Skill Apa namanya Bawaan dari Artisan juga Itu sudah hampir 50% Untuk tingkat kesuksesan Sampai Plus Tujuh ya Eh Empat plus enam ya Oke Ini kalau kira-kira Agak lag kan Terasa dari mouse tuh Gak apa-apa Cancel dulu aja Sampai benar-benar yakin Malahan Orang lain tuh Kadang-kadang Suka ngelemparin Diamond-nya ya Itu sebenarnya bukan buat gaya-gayaan Tapi untuk ngecek Apakah lag atau enggak Mantap Sip Itu ya Basic learning-nya Saya gak percepat movie-nya Jadi kalian bisa lihat Timing waktunya Nah oke Nah oke Kita sekarang lanjutin Basic Haki Identify Haki Identify ini adalah Skill Jump 2 Dari Seorang artisan Nah posisinya Saya selalu Menyimpan barang yang pertama itu adalah Tumba Dan Kadang-kadang memang Tumba-nya juga sendiri Kebawah bagus Tapi yang kita harapin kan Barang yang ketiga Nah ini yang ketiga Damage 10 Aspennya 2 Aduh tanggung ya Meningkan kritikal Kalau gitu Yang 4 Yang barusan Oke kita coba lagi Nah ini senjata gesture Ini posisi tumbal Ini yang kedua Tumba juga Yang ketiga baru Apa yang kita pengen Oke Kita cek Oke Defense Ya itu tumbal Nah ini Aduh tanggung banget ya Tapi akurasinya lumayan gede Itu 5 Akurasi 5 SP2 Sebenernya Kalau saya gak ngalamin Identify Seharian tadi itu Hasilnya pasti lebih bagus Karena beberapa kali Kalau udah dipakai Identifikasi Haki nya tuh Gak tau kenapa Kualitasnya Eh Turun Hasilnya turun Oke Itu aja yang diselesaikan Informasinya Untuk masalah identify Kalian bisa eksperimen sendiri Mengeras Posisi Bloknya disitu Nah ini dia Resultnya Hasil yang barusan Kita kedua Ini Gracious Style XG plus 7 Langsung jadi Tambah lagi Ini Dean Hammer Walaupun tumbal Ternyata dia punya OPP juga Nah ini Demage 2 Tapi saya akan Rekomendasikan yang ini Yang ada kritikal Daripada Damagenya cuman 10 Gak ada Nah ini juga Sayang sekali ya Serionya ini Tanggung Tapi gak masalah Yang jelas Secara dasar Teman-teman udah tau semua Gimana caranya Untuk identifikasi Dan penempaan ya Oke Terima kasih banyak Sudah nonton Yang jelas Tetap dukung Supportnya Dan saya ucapin Banyak-banyak Terima kasih Untuk para donasi Cuman ingat Buat teman-teman yang lain Saya gak pernah meminta Kalaupun ketemu di Elin Di jahit Ataupun di dunia Shield Saya gak pernah meminta Sedikit pun barang Itu kalau ada yang minta Apa-apa Apa namanya Hati-hati Karena sekarang Lagi musim scammer ya Penipuan Jangan sampai kalian percaya Yang kalian percaya Itu cuman dua Di dunia sih Itu Satu Tuhan Yang keduanya GM Balasan tiketnya Oke Nah itu Kalau kalian punya ring Lumayan lah Walaupun gak besar Tapi ada OPT Kalau ring Saya tuh pasti selalu Di kolom yang pertama Kalau ada dua Di kolom yang Kedua di bawah Nah kemarin Saya sempat dapet BG20 Magical powernya 5 Itu lumayan Oke untuk next episode Saya coba Refine Manual G Special ya Cuman ini ada kendala Untuk menempanin Gak gampang loh Oke Terima kasih Udah nonton See you Bye Bye